Intro Salam olahraga Pada laga final leg pertama yang diselenggarakan di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor Timnas Indonesia yang berhadapan dengan Timnas Thailand menurunkan skuad penuh Penampilan yang memukau ditunjukkan oleh anak asuh Alfred Riedel Dan pada laga tersebut, Timnas Indonesia unggul dengan skor 2-1 atas Timnas Thailand Jual beli serangan dipertunjukkan oleh kedua tim Di hadapan ribuan supporternya, pasti Timnas Indonesia bermain lebih percaya diri Walaupun pada menit ke-33, Timnas Indonesia harus tertinggal terlebih dahulu Lewat gol tandukan dari penyerangan Timnas Thailand, Terasil Dangda Sampai akhir babak pertama usai Timnas Thailand memimpin dengan skor 0-1 Di babak kedua, tepatnya pada menit ke-65 Sontekan keras dari Rizky Rizal Dipora membuat skor imbang menjadi satu sama Goal tersebut menjadi suntikan kepada para pemain Timnas Indonesia lainnya Pada menit ke-70, Timnas Indonesia memiliki peluang lewat sepak pojok Dan Hansamuyama Pranata sukses memanfaatkan peluang tersebut Dan membuat Timnas Indonesia unggul dengan skor 2-1 Sampai wasir meniupkan peluang tanda pertandingan berakhir Dan pada leg kedua yang diselenggarakan di Stadion Raja Mangala, Thailand Sebelumnya, di leg pertama, Timnas Indonesia unggul dengan skor 2-1 Lewat sumbangan gol dari Rizky Rizal Dipora dan Hansamuyama Pranata Dan gol Timnas Thailand dicetak oleh Terasil Dangda Atmosfer yang begitu meriah di Stadion Raja Mangala Sepertinya membuat Timnas Thailand bersemangat dalam menjelani laga leg kedua tersebut Sebaliknya, bagi Timnas Indonesia adalah tekanan Pemain kunci yang dimiliki Timnas Thailand, Chanatip Songkrasin Terus memberikan penetrasi terhadap gawang kurnia mega Kesalahan demi kesalahan, di lini pertahanan Timnas Indonesia Sepertinya mampu dimanfaatkan oleh penyerang Timnas Thailand, Sirot Chatong Untuk membuka skor 1-0 Sementara agregat imbang menjadi 2-sama Alfred Riedel harus memutar otak untuk keluar dari tekanan Timnas Thailand Tepatnya, pada babak kedua, Petaka kembali menghampiri Timnas Indonesia Timnas Thailand membalikan keadaan menjadi 2-0 Dan aktornya kembali Sirot Chatong Stadion Raja Mangala pun semakin bergemuruh Thailand semakin bermain menyerang Mengurung pertahanan Timnas Indonesia Yang praktis hanya mengandalkan serangan balik Koordinasi pertahanan sepertinya kembali menjadi kunci permasalahan Timnas Indonesia Buktinya, Timnas Thailand mampu memberikan 3 peluang dalam kurun waktu kurang dari 15 menit Pada menit ke-76, Sirot Chatong dilanggar oleh Kurnia Mega Dan berbuah tendangan penalti untuk Timnas Thailand Beruntung, tendangan yang dieksekusi oleh Terasil Dangda mampu ditepis oleh Kurnia Mega Pada menit ke-82, Wasid menghadiahi kartu merah untuk Abduh Lestaluhu Usai berulah menendang bola ke bench Timnas Thailand Timnas Indonesia pun bermain dengan 10 pemain Laga Usai pun, Timnas Thailand berhak mengangkat trofi kelimanya di gelaran FF Suzuki Cup Dengan agregat 3-2 Sedangkan untuk Timnas Indonesia Ini menjadi final kelima dan selalu menjadi runner-up Setelah sebelumnya pada edisi 2000, 2002, 2004, dan 2010 Dan sekarang ini 2016 Sarusya ini menjadi tolak ukur Dan pemerintah harus memperhatikan pengembangan pemain muda untuk ke depannya Terima kasih